Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang di semaja podcast Berilmu, berakhlat, dan smart Perkenalkan, aku Lala Nah disini aku ditemani Sama narasumber yang sangat inspiratif sekali Nah jadi narasumber kita kali ini Kita bakal ngobrolin tentang seputar HSK gitu ya Kayak kita yang udah kita tau gitu ya Nurul Jadid itu tempat belajar Mandarin Dan udah dipercaya buat ngadain HSK sendiri gitu Nah sebelum itu kita kenalan dulu kali ya Nah mbaknya ini namanya siapa sih? Nama saya Jenny Jenny? Iya Mbak Jenny, Mbak Jenny dari mana? Dari Surabaya Surabaya Sekarang sedang menempuh pendidikan SMA atau mungkin kuliah? Kalau sekarang saya masih SMA kelas 12 Oh iya iya, bentar lagi berarti mau lulus ya Iya Sebagai sama aku gitu Berarti aku panggil Jenny aja kali ya biar akrab Iya gak apa-apa Nah Jenny ini asalnya dari mana gitu? Dari mungkin asli Probolinggo atau gimana? Kalau saya lahirnya di Surabaya Terus selama ini memang tinggalnya di Surabaya Oh orang Surabaya asli? Iya Gitu Kok Jenny jauh-jauh sih datang kesini kan Kayak yang kita tau pasti banyak ya Tempat-tempat ujian HSK yang lain gitu di Indonesia Kenapa Jenny kesini? Ya sebenarnya awalnya itu lagi buka website-nya gitu kan ya Lagi cari-cari tempat gitu Soalnya sekarang kalau ujian HSK kan masa pandemi kayak gini kan ya Nah ujian HSK-nya itu di rumah gitu Suruh di rumah Tapi entah kenapa tiba-tiba mereka mintanya juga ikut HSK Oh gitu jadi kayak double gitu ya? Iya jadi ke double Kan kalau belajar lagi kan kayak mendadak gitu kan ya Jadi saya cari tempat yang mengerjakan HSK-nya itu bisa di tempat itu Jadi gak perlu ikut HSK-nya Oh gitu Ya Jenny sendiri kenapa sih pengen ikut HSK? Kan kita ano ya kayak Ya kalau gak ke China biasanya orang-orang gak mau ngejain HSK gitu Lulus langsung ke China gitu? Kurang tahu juga sih programnya kayak gimana Yang pasti sekarang ini mau ngurus HSK-nya dulu Soalnya kan ketentuan lulusnya Kalau mau lulus di universitas di China itu Harus di HSK dulu Iya HSK Jenny bisa ceritain gak sih Sebenernya HSK itu tuh apa gitu? Mungkin penonton pengen tahu sebenernya apa sih HSK? Kalau bicara tentang HSK ya seperti ujian pada umumnya Cuma ujiannya kan itu ujian bahasa Jadi harus bisa ngomongnya yang benar Atau tahu tulisannya kayak gimana Seperti itu Jenny kan mau ikut HSK nih Nah Jenny belajar sendiri atau kursus nih? Belajar sendiri Belajar sendiri, keren banget Di sekolahnya apa? Ada mandarin kayak di sini? Oh ada kok Ada? Iya ada Berarti ada lausche gitu ya? Iya ada Ada lauschenya Keren, keren, keren Perasaannya Jenny gimana sih? Ngikutin HSK kan Kayak Jenny yang tahu ya Kita sekarang lagi simulasi hari ini Barusan selesai simulasi Besok ujian Gimana nih perasaan Jenny nyambut HSK gitu? Iya kukup aja sih Kayak agak takut gitu Kalau nilainya jelek Gitu kan ya Takut-takut? Iya agak takut Terus agak gugup kayak Semoga bisa kerjanya lancar gitu kan ya Teman-teman aja nih pada ikut HSK juga atau gimana? Kalau mereka rencananya kuliah yang ada di Universitas Surabaya Kuliatannya Atau mungkin di tempat lain Tapi Saya gak pernah dengar siapapun yang ingin kuliah di Cina gitu Jadi gak ada yang belajar HSK Gak ada yang ikut ujian HSK Jenny dengar informasi kuliah di Cina itu Dengar dari guru sendiri Dengar dari lausher atau dukungan dari orang tua Atau memang kemauan sendiri Ya kemauan sendiri sih Kemauan sendiri Iya Ya sih Kalau aku pribadi ini didorong orang tua Jadi aku sendiri Karena orangtuaku nuntut aku pengen belajar bisnis di Cina Jadi aku disekolahin disini Jadi aku belajar Mandarin disini Dan ya ikut HSK disini gitu Kalau aku pribadi sih gitu Jadi dengar beritanya dari Kalau Kayak cari-cari gitu Kali-cari sendiri Kali-cari sendiri Terus ketemu agen Terus ikut Dan orangtua mendukung ya Mendukung kok Mendukung banget disini Jenny ada pesan atau kesan gak Buat orang-orang yang lagi nonton Ya kalau mau Ke Cina Atau mungkin mau kuliah di tempat lain Gak ada salahnya kalau mau disiapin dulu sih Kan ini juga HSK kan buat persiapan Gak ada salahnya buat disiapin dulu Untuk masa depan lah Iya Jenny sendiri ada tips gak sih Ikut HSK Gimana nih Kayak misalnya ngerjain ini harus gimana gitu Ada tips sendiri gak Lebih tepatnya Belajar aja psikosakatanya Supaya seenggaknya bisa tahu Apa Kalau orang bilang sesuatu Atau kita baca sesuatu Seenggaknya kita tahu artinya sedikit Jenny belajarnya Sering ini gak nonton Drama gitu kan Kayak aku gitu Kadang-kadang nonton drama gitu ya Mungkin biar Kayak logat-logatnya Mungkin biar masuk gitu Jenny ada logat sendiri Kalau mau nonton gitu kan Misalnya drama dari sini Itu bisa kok belajar dari sana Jadi kayak Oh dia ngomong kayak gini Nah kita bisa tahu artinya gitu Terus kan Kalau di Jepang kan ada yang namanya kanji gitu ya Itu ada beberapa yang mirip dengan bahasa Cina Itu bisa juga belajar dari situ Saya sendiri belajar dari situ Jenny belajar bahasa Jepang juga? Gak, gak belajar bahasa Jepang Cuma kebanyakan kan nontonnya yang kayak gitu Nah terus saya kayak Kayak ngeliat kanjinnya dari Jepang Sama hanjinnya dari Cina Oh kok mirip-mirip ya Saya cari tahu Bisa juga kalau dari situ Menurut Jenny Sendiri susah gak sih Belajar luruk mandarin ini kan Sebenarnya Kalau aku pribadi ya Ngerasa mandarinnya gak sulit Cuman yang sulit mungkin Lebih sulit di ngapalin hansanya kali ya Kalau bilang sulit sih sulit Soalnya kan Gaknya perlu ngapalin bentuknya Kan kalau kita biasanya belajar kan Cuma kayak alfabet gitu kan A, B, C, D Nah kalau dalam bahasa mandarin ini Dia kita harus tahu lafalnya kayak gimana Nadanya dengan Kalau misalnya B kan berubah jadi B gitu kan dia bacanya Sama bentuk guratan goresan dari hanjinya Kalau itu salah sedikit kan nanti bisa beda arti gitu Jenny sendiri ikut HSK disini Di SMA Nurul Jadid ini Ngerasa gimana nih Ngerasa seneng apa sedih gitu gak sih Kayak wah rupanya kayak gini sih HSK Atau Jenny pertama kali atau udah kebeberapa kalinya ikut HSK? Sebetulnya ini yang kedua kali sih Kedua kali? Pertamanya HSK dua Di rumah Iya sebelum berubah dari HSK doang Jadi tambah ketambahan HSKK itu Mulai cari Ngerasa gimana nih? Kan tadi udah kayak simulasi udah tahu gitu ya Jenny Gimana gimana gitu ya Di SMA Nurul Jadid Jadi ngerasa tadi mungkin Ngerasa sulit atau rupanya gampang banget gitu Atau mungkin keadaannya gimana gitu Ya susah sih Ya semoga kita besok bisa ngejawab yang tepat gitu ya Iya amin Mungkin kita bisa ini bisa nyoba ngomong sedikit-sedikit Mandarin Ya gak apa-apa ya mungkin Iya gak apa-apa ya Iya gak apa-apa Jenny bisa gak ngenalin diri pakai bahasa Mandarin? Tengah hau Wajau Jenny Iya Tengah hau Ni hau Wajau Lala Tengah 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 menikuti kami sampai sini oke demikian perbincangan saya dengan Jenny jangan lupa klik www.semanja.sch.id untuk info lebih lanjut jadi buat ngasih tau lebih banyak setelah kita belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Inggris belajar bahasa Jepang dan kami udah memiliki banyak prestasi sendiri mungkin kalian yang tertarik bisa cek website-nya yang udah saya sebutkan tadi aku Lala pamit undur diri Jenny mungkin mau ini, mau bayi-bayi ke penonton data semua mungkin mau pake bahasa Mandarin caicien oke semuanya jangan lupa jaga jarak pake masker bahkan sanitizer nakamana-mana mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan sampai buat undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah kecari kecari selamat menikmati